Halo, bertemu lagi dengan saya, Joko Rislono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk, baik di kelas ataupun yang langsung dikirimkan kepada saya. Jadi ini adalah seri video Q&A CRM. Dan pada video kali ini saya akan membahas satu pertanyaan dari Mas Didi, Mas Didi salah satu peserta kelas, tadi di kelas dia menanyakan, Mas Didi di Madiun ya, dia menanyakan, Pak Joko boleh dijelaskan sekali lagi apa tadi yang dimaksud dengan strategi 4R. Nah, teman-teman, pertanyaan dari Mas Didi ini mungkin juga mewakili pertanyaan dari teman-teman semuanya, strategi 4R itu minta dijelaskan kembali. Jadi begini Mas Didi, kalau dalam CRM, strategi CRM, Customer Relationship Management, tadi kita sudah pelajari ada 4 tahapan, 4 langkah pada saat kita melakukan penerapan CRM. Langkah pertama adalah kita memiliki data pelanggan, membangun database pelanggan. Kemudian langkah kedua adalah kita melakukan analisa data pelanggan. Analisa data pelanggan itu, ya kita kelompokkan pelanggan, segmentasi, ada kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Kemudian langkah ketiga adalah kita menyusun benefit atau menyusun value yang akan kita berikan kepada pelanggan, menyusun penawaran, dan seterusnya. Kemudian langkah keempat adalah melakukan loyalty program. Loyalty program ini merupakan eksekusi dari ujung dari kegiatan kita memanage pelanggan, yaitu loyalty program. Nah, strategi 4R itu ada di mana? Strategi 4R itu adalah tujuan dari kegiatan loyalty, tujuan dari loyalty program tadi, tujuannya itu ada 4. Nah, kita singkat sebagai 4R. Nah, 4R itu apa saja? Ini menjawab pertanyaan Mas Didi, jangan lupa mungkin pertanyaan teman-teman semuanya. 4R itu adalah, jadi kita membuat program, tujuan pertamanya adalah untuk relationship, R yang pertama. Jadi, 4R, R yang pertama adalah relationship. Kita melakukan kegiatan gathering, misalnya tujuannya adalah meningkatkan hubungan baik kita dengan pelanggan. Atau misalnya kita melakukan kegiatan ucapan ulang tahun, nah tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan baik antara kita dengan pelanggan. Itu relationship. Relationship seperti kita ketahui itu penting untuk sebagai faktor untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, R yang kedua itu adalah retensi. Nah, retensi ini adalah, kalau teman-teman melakukan kegiatan loyalty program, misalnya ada promo, beli satu berat di satu, ada program voucher, program point, tujuannya adalah R yang kedua misalnya yaitu retensi. Retensi itu customer yang belanja tetap belanja, tadinya belanja satu produk jadi banyak produk, itu namanya cross-selling. Tadi, tadinya belanja sedikit jadi belanja produk yang sama tapi volumenya lebih banyak, itu namanya up-selling. Jadi, retensi. Itu R yang kedua. Dan R yang ketiga dalam strategi 4R sebagai tujuan dari loyalty program adalah referral. Referral itu tujuannya adalah kita membuat program supaya bisnis produk kita direkomendasikan kepada customer lain. Nah, itu R yang ketiga dan yang R yang keempat adalah recovery. Recovery itu, misalnya Mas Didi membuat program, programnya adalah diskon 30% selama periode Juli, Agustus, September gitu ya. Misalnya selama 3 bulan ada program diskon 30%, tujuannya adalah untuk aktifasi customer. Customer yang sudah lama tidak belanja menjadi aktif belanja kembali. Nah, itu recovery. Jadi, Mas Didi menjawab pertanyaan tadi, Mas Didi, strategi 4R itu apa? Strategi 4R itu adalah loyalty program tujuannya adalah 4. Nah, kita singkat menjadi 4R tadi. Relationship, retensi, referral, dan recovery. Nah, semoga ini menjawab pertanyaan Mas Didi dan selamat mencoba di bisnis Mas Didi dan di bisnis teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai bertemu di video Q&A selanjutnya. Terima kasih. Sampai bertemu di video Q&A selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.